Aula ya salli wa sallim ta iman abada ala habibika khairil anqi kulli Trending Tagar Tangkap Dua Pageran Apa kata Nabi? Siapa yang menipu? Siapa yang bohong? Bukan golongan kami Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo dua kilo bukan golongan Nabi Apalagi sampai menipu orang banyak Yang ketiga hasil dari yang haram maka juga haram Nabi melarang hasil berkata Berjual beli anjing hasil prostitusi WTS PSK hasil dukun Karena yang tiga ini haram Anjing haram PSK haram dukun haram Hasilnya juga haram maka yang diperoleh dari yang haram Hasilnya haram dimakan Ayu malah min setiap daging di badan Nabata min aramin tumbuh dari yang haram Tempatnya api neraka Empat Hasil arah diperangkatkan orang pergi Haji Umrah Hasil arah dibangunkan ke masjid Surau Langgar Hasil arah dibelikan peras kasih anak yatim fakir meskit Allah tidak menerima kecuali yang suci Suci saja Ampiku berinfahlah Ampiku bersakatlah Ampiku bersedekahlah Min tayyibat Yang baik-baik Karena yang tak baik tak diterima Allah Apa kata Imam Abdul Wahab As-Sharani Dalam kitab Tambihul Muhtarif Tambih Peringatan Muhtarif Orang-orang yang tertipu Tertipu dengan harta Tertipu dengan jabatan Dia sangka baik Padahal sedang mencuci dengan air kencing Mencuci Kamu lagi ngapain? Nyuci Kamu lagi ngapain? Nyuci Nampaknya bersih Nyuci Tapi sedang mencuci dengan air kencing Kain yang dicuci dengan air kencing Maka kain itu najis Tak bisa dibawa untuk menghadap Allah SWT Yang terakhir Yang kelima Hasil dari yang Arab Masuk ke mulut Lewat lidah Lidah makan Arab Tak mungkin didengar Dikabulkan Allah Rajulun as'as Ada orang rambutnya kusut Berdegu Naik tangannya ke atas berdoa Ya Rabu Ya Allah Apa kata Allah SWT Doanya tak dikabulkan Mata'amu haram Makanannya haram Masrabu haram Minumannya haram Malbasu haram Pakaiatnya haram Waludhiyamil haram Disuapkan ke mulutnya makanan Makanan haram Mudah-mudahan kita selamat Dari yang haram Haram-haram ini InsyaAllah Siapa yang kita dahulukan Orang tua Atau istri Ini nampaknya pertanyaan dari Ikatan suami takut istri Karena beberapa kali dia mengatakan Orang tua Kata istrinya Aku gak percaya Andai kau gendong Ayahmu dan Ibumu Dari Bangka Tengah Kau pergi ke Makkah Kau keliling Kahbah Kau cium Ajar Aswan Kau naik ke Bukit Sofa Kau pergi ke Bukit Marwah Kau pergi ke Padang Arafah Kau pergi ke Musdalipah Melontar jumlah Di Mina Balik lagi ke Makkah Kau tawak Ifadah Belum tentu Dapat menembus Sekali teriakannya Saat dia lahir Ke atas dunia Makkah Yang masih Lajang-lajang Yang jomblo-jombloan Sejati Belum menikah Kalau nanti Kalian menemukan Perempuan yang baik Kalian mesti berani Berkata kepada dia Oh my dear My darling Kau akan menjadi A second woman Kau akan menjadi Perempuan yang kedua Dalam hidupku Usai dua putra Presiden Jokowi Gibran Rakabumi Geraka Dan Kaisang Panggarep Dilaporkan ke KPK Di media sosial Twitter Bergebat Tagar Tangkap dua pakeran Salah satu aktivis Niko Silalahi Mendeta Komisi Pemberantasan Korupsi Peng KPK Untuk menidaklanjuti Terkait persoalan tersebut Niko Silalahi Medulis Apabila laporan Gibran Rakabumi Geraka Dan Kaisang Panggarep Diproses Maka hal tersebut Bukti hukum Tidak tebang pilih Mari kita lihat Rezim ini Berani bergeragak Tagar Tangkap dua pakeran Jika berani Tagar Tangkap dua pakeran Maka kita bersyukur Bahwa hukum Tidak tebang pilih Cuitannya dalam akun Twitter pribadinya Etniko Silalahi Ia pun juga menyinggung Sikap Presiden RI ke-6 Susi Lombang Bang Yudhoyodo Atau SBY Menurutnya SBY Berjiwa besar Karena telah Membiarkan begitu saja Mertua Agus Harimurti Yudhoyodo Atau AHY Ditangkap Dan dijebloskan Ke penjara Di masa Kepemimpinannya Diketahui sebelumnya Gibran dan Kaisang Dilaporkan ke KPK Oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidila Badrun Terkait tindak pidana pencucian Uang TPPU Dan korupsi Kolusi Dan nepotisme kakak Usai dua putra Presiden Jokowi Gibran Raka Bumi Geraka Dan Kaisang Panggarep Dilaporkan ke KPK Di media sosial Twitter Bergebat Tangkar Tangkap dua pakeran Salah satu aktivis Niko Silalahi Berdata Komisi Pemberatasan Korupsi Tengkap BK Untuk menindaklanjuti Terkait persoalan tersebut Niko Silalahi Apabila laporan Gibran Raka Bumi Ngeraka Dan Kaisang Panggarep Diproses Maka hal tersebut Bukti hukum Tidak tembang pilih Mari kita lihat Rezim ini berani bergerak Agar tangkap dua pakeran Jika berani Tangkar tangkap dua pakeran Maka kita bersyukur Bahwa hukum Tidak tembang pilih Cuitannya dalam akun Twitter pribadinya Etniko Silalahi Ia pun juga menyinggung Sikap Presiden RI ke-6 Susi Lombang Bang Yudhoyodo Atau SBY Menurutnya SBY Berjiwa besar Karena telah Membiarkan begitu saja Mertua Agus Harimurti Yudhoyodo Atau AHY Ditangkap Dan dijebloskan Kemenjara Di masa Kepemimpinannya Diketahui sebelumnya Gibran dan Kaisang Dilaporkan ke KPK Oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaydi Labadrun Terkait Tindak pidana pencucian Uang TPPU Dan korupsi Koalusi Dan nepotisme KKN Usai dua putra Presiden Jokowi Gibran Raka Bumi Geraka Dan Kaisang Pagarep Dilaporkan ke KPK Di media sosial Twitter bergebat Anggar Tangkap dua pakiran Salah satu aktivis Niko Silalahi Berdata Komisi Pemberatasan Korupsi Peng KPK Untuk menindaklanjuti Terkait persoalan tersebut Niko Silalahi Medulis Apabila laporan Gibran Raka Bumi Geraka Dan Kaisang Pagarep Diproses Maka hal tersebut Bukti Hukum Tidak Tembang Pilih Mari kita lihat Rezim ini berani bergeraga Tanggar tangkap dua pakiran Jika berani Tanggar tangkap dua pakiran Maka kita bersyukur Bahwa hukum Tidak Tembang Pilih Cuitannya dalam akun Twitter Pribadi Niko Silalahi Ia pun juga menyinggung Sikap Presiden RI ke-6 Susi Lombang Bang Yudhoyodo Atau SBY Menurutnya SBY berjiwa besar Karena telah membiarkan Begitu saja Mertua Agus Hari Murti Yudhoyodo Atau AHY Ditangkap Dan dijebloskan ke penjara Di masa Kepemimpinannya Diketahui sebelumnya Gibran dan Kaisang Dilaporkan ke KPK Oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidila Badrun Terkait tindak pidana pencucian Uang TPPU Dan korupsi Koalusi Dan nepotisme KKN